Halo teman-teman, disini Mamang pengen coba kasih tahu ada produk baru dari SB Project SM Shop yaitu Inline Gain Booster by SB Project Nah alat ini adalah sebuah alat yang bisa membantu teman-teman terutama yang punya microphone dynamic seperti ini yang memiliki karakter yang memang agak kurang sensitivitasnya dan ketika sudah adjust, knob gain preamp itu sudah hampir mentok dan itu masih kurang dapat sinyal yang ideal Nah disini Mamang lagi pakai mixer Presonus Studio Live AR12C Teman-teman bisa lihat disini ada posisi gain itu di jam 3 di jam 3 tanpa menggunakan Inline Preamp atau Inline Gain Booster Nah produknya itu seperti ini, ada yang seperti silinder dan ada yang kabel Nah kabel ini sudah mengandung Inline Gain Booster Nah sekarang kita akan coba hubungkan dia menggunakan Inline Gain Booster Yang pertama ini menggunakan ini dulu ya, tipe silinder Caranya itu gampang banget ya, ini microphone pengen Mamang tutup dulu biar tidak terjadi jerak-jeduk ya karena mau dilepas konektornya Ini di jam 3 dan ini kencang sekali Dan mungkin di jam 12 ini sudah bisa itu ya, lebih santuy gitu Kalau di kecil juga sebenarnya masih aman, nggak kayak tadi Kalau tadi kan kita pakai di jam 3 yang notabene kalau kita nge-boost pakai preamp bawaan itu pasti noise-nya akan lebih terangkat lagi Dan ketika kita menggunakan Inline Gain Booster ini, noise-nya juga tidak begitu terangkat Padahal kita sudah memboosting sinyal yang lumayan besar ya Teman-teman tadi bisa melihat dari posisi ke knob yang tadi jam 3 bisa agak sedikit mundur ya Terus kalau misalkan yang lebih simple gitu, ada yang tipe kabel Jadi tanpa harus menggunakan tipe silinder seperti ini, langsung colok aja black and play Nah sekarang kita coba lagi nih, cuma yang pakai tipe yang ini, yang kabel Nah ini yang menggunakan kabel, jadi nggak kelihatan bahwa kabel ini sudah mengandung Inline Gain Booster ya Jadi sudah ada booster di dalam kabel ini, jadi kita tidak harus menambahkan discrete preamp yang gede-gede gitu Terutama kan itu harganya lumayan mahal Sedangkan kalau teman-teman beli Inline preamp seperti ini, yang model kabel ataupun silinder Ini harganya mulai dari 300 ribuan aja, teman-teman sudah bisa memboosting Gain untuk kebutuhan penggunaan microphone dynamic Yang bisa mengangkat sensitivitasnya lebih sensitif lagi Ya jadi lumayan ngebantu lah, apalagi buat teman-teman yang pakai microphone dynamic khususnya Ataupun microphone yang gede-gede seperti ini kan kadang-kadang memang agak house gain ya Makanya kita memerlukan alat ini untuk sedikit memboosting tanpa harus mengangkat noise dari preamp bawaan audio interface ataupun hardware lain-lainnya yang teman-teman gunakan Ya jadi mungkin segini aja demo yang bisa gue kasih tau, teman-teman tadi bisa lihat pergerakan meterannya dan posisi knobnya juga tadi sudah gue ubah Yang tadinya awalnya tanpa menggunakan Inline itu ada di jam 3 Dan ketika menggunakan Inline ya bisa dikurangin lagi dan ini masih tetap clear gitu Tanpa ada noise yang mengganggu Noise itu tetap ada tapi tidak terlalu mengganggu ketika kita memboosting terlalu besar dari preamp bawaan audio interface ataupun hardware lainnya Oke mungkin sampai sini aja demo-nya, thank you for watching, goodbye